Halo Smart Viewers! Ketemu lagi di Movie Freak Barang Erick dan Nathan Oke selama satu jam kita akan ngobrol film, film, film dan film intinya Dan untuk memulai pertemuan kita hari ini kita mau bahas film horror Baru keluar dari basuh-basuh kesen kalian Annabelle Creation Gue tuh sampe sekarang masih ada kesulitan sih bedaan Annabelle sama Conjuring gitu Karena di Conjuring ada Annabelle Annabelle hantunya begitu-begitu juga sama kayak Conjuring Karena kan di Annabelle ada di Conjuring Tadi lu udah ngomong Maksud gua si... gimana yang bilangnya? Lama-lama tau ga arti film apaan? Lu tau kan kemarinnya Sadako vs Kayako Nah nanti ada Annabelle vs Conjuring Ya lagi sama-sama mulu bikin film Gitu-gitu lagi Tapi kalo yang ini kisahnya makin mundur ya Flashbacknya jauh banget gitu Jadi dikisahkan bagaimana asal-masal munculnya si boneka Annabelle ini Lama-lama nanti dia kayak di Conjuring kemarin kan ada Siapa hantu siapa tuh? Falak Falak Nanti ada lagi Eh ada kan? Asal-usul si Falak ada Denun Ya bener-bener denun itu Jadi sih ya maksudnya Karena mungkin banyak kayak pecinta Annabelle Cita Conjuring Bukan pecinta sih tapi kayak Ya yang ngikutin lah film horror yang satu ini Karena menurut gua ini film horror yang agak Maksudnya breakthrough banget sih Yang horornya tuh ya horror Ya bisa dibilang sih horornya horror Ngagetin sih Iya semuanya film horror kan ngagetin Eh nggak ada film horror yang bukan ngagetin Tapi memang Maksudnya gimana ya? Memang udah horror gitu loh Tanpa dikaget-kagetin juga udah horror Ada Maksudnya kalo ini tuh dia pake sound effect yang sangat-sangat Oh iya 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 Tapi ceritanya juga bikin orang penasaran sih kalo Kalo apa Menurut gua Karena Annabelle ini kan bener-bener ada kan Bonekanya kan bener Dan sebenernya tuh Kalo misalnya lu liat beneran Di boneka asli itu nggak seserem Nggak sebagusnya Nggak seserem ini Dan nggak sebagus ini ya Bonekanya tuh udah Kayak tua-tua Iya tua banget gitu Karena kan ini Penciptaan awal Annabelle Makanya masih bagus gitu kan bonekanya Hmm Seperti apa kisahnya sih Kita sebelum bahas Kita mulai dulu liat dulu dari Annabelle Crazy Itu dia Makin Apa makin ini ya Maksudnya makin old gitu ya Makin vintage gitu ya Makin Iya 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 Tapi menurut gua Mungkin Si film Annabelle ini Nggak bakal seserem yang dulu sih Kenapa? Ya kayak keliatannya gimana ya Settingnya aja sih menurut gua Karena kalo misalnya di zaman-zaman dahulu Terus kan tadi kayak anak-anak orphan kan Kayak Udah klise sih menurut gua Horor udah klise gitu ya udah lama Apa ya Kayak Tapi mirip-mirip di Indonesia kan Kayak The Doll 2 kan Iya Kayaknya nggak bakal beda jauh serem sih Sama The Doll 2 kayaknya Ya Nonton aja sih makanya Jadi kita mau sedikit cerita kun Ini kisah Si Annabelle Crazy Jadi Annabelle 2 ini Ini sequelnya ya Hmm Adalah kisah tentang seorang pembuat boneka Bersama istrinya Yang setelah beberapa tahun Mengalami kesedihan Mendalam Atas kematian tragis putri mereka Yang masih kecil Menerima Menerima kehadiran beberapa Anak gadis remaja Dan seorang suster yang datang dari sebuah pantil suhan Ke rumah mereka Jadi segera mereka mencari tragis kegilan boneka terhadap sesi mereka Jadi Mungkin karena Kan si Kedua orang tuanya kan Kan anaknya meninggal kan Buat Buat supaya gak terlalu sedih Akhirnya dia Ini Apa sih Nerima anak-anak orphan gitu Kerumahnya buat supaya menghilangkan kesedihannya gitu loh Mungkin ada suster juga ya Ada susternya ikut Ada susternya ikut Gitu Tapi Ya entah Mengapa Mungkin Ada boneka gitu ya Yang Boneka yang bikinan mereka gitu kan Yang kemasukan arwah gitu ya Itu tuh awalnya Si siapa Si kedua orang tuanya tuh pengen Berdoakan Mudah-mudahan Gue bakal ketemu lagi sama anak gue gitu kan Ternyata akhirnya Yang dateng tuh bukan anaknya Tapi kayak setan yang masuk ke dalam bonekanya gitu loh Oh Maka itulah tercerita Si Annabelle creation pak Annabelle ini Begitu kisahnya Jadi ini Filmnya masih disutradarai oleh si James Wan Menurut gue ini sutradarai gila yang Iya gue demen banget Gue demen banget Dia maksudnya tuh udah Gue kira dia tuh spesialis film horor ya Iya ternyata Face and Verify juga dia gila Face and Verify juga 6 6 Yang ketujuh Yang ketujuh Yang Aquaman Nanti Aquaman dari Justice League Dia juga Itu makin gue bingung Lah ini biasanya film horor nih dia Horor tapi tiba-tiba dia menambah-menambah Yang lain-lain Superhero terus Balapan lah Keren-keren Oke Jadi kita ada beberapa fakta dari film Annabelle creation Yang pertama Naskah film ditulis oleh Gary Doberman Yang juga mengerjakan film Annabelle pertama Oke Alicia Vela Bailey Sebelumnya sudah berkolaborasi dengan David F. Sandberg Di film Lights Out Lu udah nonton? Udah dong Kalau Lights Out menurut gue bagus juga sih Maksudnya ceritanya ya Belum ada pernah cerita kayak gini Horornya horor yang Nanti lampu keluar hantunya Maksudnya kan horor aja gitu Memang dibuat kayak sengaja dari Apa yang pernah kita rasin gak sih Kalo misalnya kita matiin lampu gitu Gue takut kayak bakal aduh ntar dateng gitu kan Masa ada yang liat gitu ya Iya Walaupun belum dirilis Rotten Tomatoes sudah memberikan rating 100% Hmm Wow Awalnya film ini akan dirilis pada May 19 May 19 2017 Tetapi dipindah ke Agustus 11 2017 Untuk mengidari kompetisi dengan Alien Covenant Udah tau belum? Alien Covenant yang kemarin kan? Udah nonton gue juga Lu udah nonton juga? Udah dong Bapak up to date banget ya? Ya iyalah lu gimana sih? Gue jarang Film ini menandakan kedua kalinya David Sandberg menjadi sutradara setelah Lights Out Oh ini film keduanya berarti ya? Yap Dan berikutnya Property boneka Annabelle Yang digunakan sama dengan yang digunakan Di film The Conjuring pada tahun 2013 Ya oke Terus pembuatan film ini diumakan pada Oktober 2015 Jadi pada tahun 2015 udah dibilang ya Kalau bakal ada Sikl Ya maksudnya siklnya gitu Iya Komposer lagi Eh Komposer lagi di film ini adalah Benjamin Lagu Lagu kayaknya salah ya Komposer lagu di film ini adalah Benjamin Wolffitz Ia juga mengkompisteri film Horror Lights Out Annabelle Dan juga A Cure for Wellness A Cure for Wellness Eh film A Cure for Wellness itu bagus gak sih? Sebenarnya Harus nonton belum? Dia menurut gua underrated sih Jadi sebenarnya bagus Cuman orang jarang nonton gitu Itu film apa sih kok komedi gitu? Kagak lah Film Horror lah Kan sama kayak Lights Out sama Annabelle Oh film Horror Film Horror Dia tuh mirip-mirip kayak Abduction of Jennifer Lawrence Bukan Bukan Jennifer Grey atau siapa gitu Pokoknya itu keren banget lu harus nonton Oke ini ya Jadi Annabelle Christian Sebelum kehabisan Ajak pacar Tak temen Tak teriak bareng-bareng Gua sih nyari momennya Nyari momen teriak teriaknya Teriaknya Seru aja gitu teriak gitu kan Teriak teriak gitu kan Rame-rame gitu Oke Itu tadi film main movie kita tuh Annabelle Christian Habis ini kita mau bahas film Indonesia yang baru Seorang bayi yang menjadi Pembicara banyak orang ya Nanti kita bahas Maka jangan menonton di movie Freak Sampai jumpa